Yo! Akhirnya ketemu aku lagi Buat kalian-kalian pasti ada yang kangen kan? Ya kali ini aku kembali buat review Infinix Hot 3 Lite Wih, rambut baru bro Rambut baru bro Oh iya, buat kalian yang belum menyadari Tampilan gue, beda sih Lebih mudah kan? Ah, skip Langsung aja ke review Berbicara desain Kesan elegan yang pertama kali muncul saat melihat muka dari Infinix Hot 3 Lite Sedangkan di bagian belakang Infinix Hot 3 Lite ini terlihat mewah Berkat pewarnaan yang apik Yang dipercantik dengan guratan garis-garis dan logo Infinix di bagian tengah Dan logo Hot di bawah Bergeser ke kiri Ada kamera dan LED flash di atas Serta speaker utama di bawah Kembali ke bagian depan atas Infinix Hot 3 Lite punya kamera depan Airpiece dan LED flash yang bersembunyi di tepi kanan Tepat di bawah layar ada tombol kapasitif yang memenuhi dagu Infinix Hot 3 Lite Layaknya banyak ponsel saat ini Tombol power dan volume berada di samping kanan Hal ini berbeda pada lubang micro USB dan jack audio yang disatukan di sisi atas Terakhir di bawah ada microphone tunggal yang menghiasi Membawa layar besar dengan bentang berukuran 5,5 inci Membuat Infinix Hot 3 Lite sangat lega untuk di bawah menonton video atau bermain game Kualitas tampilannya sendiri terasa enak dengan resolusi HD 720p nya Tak hanya itu, layarnya juga mendukung pintasan gesture yang mempermudah penggunaan Membahas jeroannya, ponsel ini punya internal 16GB dengan slot micro SD terdedikasi yang sanggup menampung hingga 32GB Untuk kinerjanya sendiri, ponsel yang mendukung dual SIM dengan konektivitas 3G terasa ringan saat diajak multitasking Tak kalah saat memainkan game menengah, Infinix Hot 3 Lite juga memberi hasil yang positif Terima kasih telah menonton! 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 Saat untuk benchmark Infinix Hot 3 Lite punya nilai 24000an Saat di tes menggunakan AnTuTu Pencapaiannya ini berkat kolaborasi chipset Mediatek MT6580 Quad Core 1.3GHz dengan RAM 2GB Oh iya, Infinix Hot 3 Lite ini juga sudah mendukung USB OTG layaknya ponsel anjar lainnya Dan berikut sensor yang dimiliki Infinix Hot 3 Lite Pindah ke kamera, tak banyak fitur yang ditawarkan Infinix Hot 3 Lite Yang punya 8MP di belakang dan 2MP wide angle di depan Hanya ada modus foto, beautification, night, serta panorama Tak tertinggal ada juga fitur HDR dan gesture shot pada Infinix Hot 3 Lite ini Dan berikut sedikit sampel foto, video, dan suara dari Infinix Hot 3 Lite Kita kan dikembang masuk ke rawa-rawah Masuk ke rawa-rawah Masuk ke rawa-rawah Kok ada... Tidak jadi deh... Oh, aduh... Bidem-bidem... Gapain? Lihatin sama lamir dulu ya itu tadi review Infinix Hot 3 Lite sedikit kesimpulan dari saya Infinix Hot 3 Lite punya kelebihan yaitu layarnya udah 5,5 inci gede baterainya 3000 mAh untuk kekurangannya dia masih 3G terus kurang lalu dia gak ada LED notifikasinya jadi kalau ada apa-apa itu gak tau ya itu ya itu aja dari aku terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax